Kasus ambrolnya tembok penahan tebing proyek double track Bogor Sukabumi setinggi 15 meter yang menewaskan 2 orang pekerja dan melukai 2 orang lainnya pada Sabtu pagi di Desa Wates, kecomatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab ambrolnya tebingan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni. Kita masih dalam proses penyelidikan masalah kepolisian untuk saksi-saksi, masuk oleh TKP, nanti dari sana baru kita tentukan apakah ada kelalaian atau memang masalah SMP yang dalam proses tersebut, termasuk juga atau memang dampak alam yang akan terjadi langsung tersebut. Nantilah kita hasil penyelidikan, nanti baru kita sampaikan. Dari Cipinong, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.